Kovok Cup 2024 ujian Megawati dari pelatih Kohel Jin, Red Sparks jumpa mantan pada laga pertama Pembola Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi akan kembali diuji sebelum Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025 bergulir Pelatih Dajon Jungkuanjang Red Sparks, Kohel Jin masih belum menemukan skema yang cocok dengan dua pemain asing yang dimiliki yakni Megawati dan Fanja Bukilic Meskipun keduanya sempat berada dalam satu lapangan ketika melakoni laga terakhir pada turnamen pramusim di Taiwan Megawati dan Bukilic untuk pertama kali bermain bersama pada akhir set kedua saat menghadapi tim Jepang Kanoa Lauleas Fukuoka Ketika bersama Megawati bermain pada posisi 4 sebagai outside hitter Meski demikian Kohel Jin belum melihat skema terbaik untuk memainkan Megawati dan Bukilic secara bersamaan Hal itu karena Megawati belum banyak mendapatkan porsi latihan bersama tim setelah menjadi pemain terakhir yang bergabung Kami bisa terlibat dalam perburuan gelar juara tergantung dari bagaimana kami memadukan Bukilic dan Mega bersama Kata Kohel Jin dilansir dari segia Kekuatan serangan dari tim kami adalah yang terbaik di liga ini Saya pikir kami bisa menantang kejuarannya hanya ketika bagian pertahanan dan penerimaan bola meningkat dari tahun lalu Ucap Kohel Jin Kohel Jin menuntut kedua pemain asingnya untuk hampir sempurna ketika melakukan receve atau penerimaan bola pertama Megawati dan Bukilic akan kembali diuji pada ajang Kovokap 2024 yang akan berlangsung pada 29 September hingga 6 Oktober mendatang Megawati Hangestri beri sinyal bidik titel juara Liga Voli Korsel Megawati Hangestri Pertiwi akan kembali unjuk gigi dengan Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan dalam kurung Korsel pada musim 2024-25 Kali ini ia memberi sinyal akan membidik titel juara Musim lalu Megawati Hangestri membuat pencapaian apik bersama Daejeon Red Sparks dengan menembus playoff Liga Voli Korsel Dan nyaris ke final andai tak di kalahkan Pink Spiders Ada pun Suwon Hyundai Hill starter yang akhirnya jadi juara Megawati kerap menjadi andalan Red Sparks Tercatat ia berada di urutan ketujuh daftar top skor Liga Voli Korsel musim lalu dengan raihan 736 poin dari 35 kali main Megawati tidak puas dengan raihan tersebut Kali ini ia membidik hasil lebih baik Wajar saja jika saya ingin meraih prestasi yang jauh lebih tinggi dari tahun lalu Saya siap bekerja keras dan berusaha keras untuk melakukannya Tegas Megawati dikutip dari Sportski Red Sparks kini merekrut Vanja Bukilic, Pevoli Serbia yang menjadi bintang di Korsel Musim lalu ia main di Gimcheon Korea Express Y Corporation HIPAS Megawati maupun Bukilic memiliki posisi yang sama yakni oppositor Saya rasa saya tidak punya pilihan tentang posisi tersebut Saya berencana untuk melakukan yang terbaik di lapangan seperti yang diinstruksikan oleh pelatih Saya yakin bahwa saya dapat melakukan pekerjaan saya dengan baik Tidak lebih, tidak kurang, tandasnya Liga Voli Korea Megawati merendah di depan media Red Sparks bawa efek terkenal untuknya Megawati Hangestri Pertiwi merasa keputusan untuk bermain di Liga Voli Korea telah membawa dampak yang besar baginya Pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi akan kembali berjuang dengan menjalani musim keduanya di pentas Liga Voli Korea 2024-2025 Pemain asal Jember Jawa Timur itu akan tampil dengan masih bermain untuk Daejeon Jungkwanjang Red Sparks timnya musim lalu Musim perdana Megawati di negeri Ginseng berhasil dituntaskan dengan apik di mana dia menjadi salah satu tumpuan Red Sparks Ya pada musim lalu Megawati tampil kompetitif di lini serang Red Sparks dengan bersaing di ranking 10 besar top score Seiring dengan penampilan apiknya tersebut Megatron mampu membawa tim besutan Koh He Jin itu mengakhiri fase reguler di ranking ketiga Taeyal Red Sparks pun mendapatkan satu tempat di babak playoff untuk pertama kalinya setelah menunggu selama 7 musim Pada musim ini Megawati tentu akan menghadapi tantangan yang lebih berat dengan pengalaman yang sebelumnya sudah dimiliki Rasa percaya diri menyongsong musim baru terlihat dari pemain berusia 24 tahun tersebut setelah dia berhasil menjuarai Pro Liga 2024 Megawati akhirnya mengakhiri rasa penasarannya untuk bisa menjuarai ajang bola voli paling bergensi di Indonesia itu bersama Jakarta Bin Perasaan senang pun terpancar dari Megawati, pencapaian itu menambah rasa percaya dirinya dalam wawancara yang dikutip dari media Korea The Spike Itu adalah Liga Profesional Bola Voli Indonesia, saya senang bisa memenangkan gelar pertamanya saya, kata Megawati Lebih lanjut Megawati menunjukkan sikap merendah saat ditanya soal popularitasnya sebagai pemain voli profesional Dia menyebut sejak bermain di Liga Voli Korea dan bergabung dengan Red Sparks popularitasnya semakin meningkat Saya pikir banyak orang yang mengenali saya seorang pemain voli, saya rasa menjadi lebih terkenal sejak bermain di Korea, kata Megawati Untuk musim ini sendiri, Megawati ingin membawa tim berjuluk Red Force itu menorehkan hasil yang lebih baik lagi Dia juga berharap bisa menjadi pemain asing yang ganas dalam menyumbangkan poin bagi Red Sparks Ada pemain asing dan kuota Asia tentunya, tentu saya ingin menjadi nomor satu dari mereka, kata Megawati Saya ingin meraih hasil yang lebih baik lagi dibandingkan musim lalu, saya bertekad untuk bekerja keras guna mewujudkannya, imbuhnya Terima kasih telah menonton!